Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1501 Hartakar. Kamu yakin tentang itu? Lin Yun menatap Xiao Yun dengan ekspresi aneh, karena ekspresi Xiao Yun berubah terlalu cepat. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Aku yakin jika aku berada di posisimu, kamu juga akan menyelamatkanku tanpa ragu-ragu. Xiao Yun tersenyum. Lin Yun berpikir keras dan menoleh untuk melihat An Liu Yan di sampingnya. Rasa dingin di wajah An Liu Yan menghilang, dan dia menyipitkan matanya, Lin Yun, cepatlah dan perbaiki. Melihat ini, Lin Yun memahami sesuatu, dan, pada akhirnya, dia akhirnya menyempurnakan payung matahari bulan naga biru. Pemiliknya sudah meninggal dunia, dan Lin Yun telah berlatih seni suci naga biru. Jadi dia memiliki kedekatan alami dengan artefak suci ini, dan menyempurnakannya adalah tugas yang mudah baginya. Jika dia masih memiliki tulang raja naga biru yang ditinggalkan oleh raja naga biru, payung itu mungkin akan mengenalinya bahkan tanpa perlu memperbaikinya. Ketika Lin Yun membuka matanya, sebuah cahaya melintas di pupil matanya, dan tatapannya jatuh ke payung. Payung itu setinggi lima kaki dan satu setengah kali lebih panjang dari pedang pemakaman bunga. Tanpa mengaktifkannya, beratnya mencapai 10 ribu kuali, dan itu melelahkan baginya untuk menggunakan payung ini. Ketika dia memegang payung itu, dia bisa merasakan kehangatan datang darinya, melarutkan embun beku di organ dalamnya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Permukaan payung itu seperti logam, dan siapapun bisa tahu bahwa bahan yang menempa payung ini tidak sederhana. Ketika Lin Yun memegang gagang payung, dia merasa sulit untuk mengangkatnya. Payung ini beratnya 10 ribu kuali, dan sulit baginya untuk memegangnya dengan satu tangan, bahkan dengan fisiknya. Dia hampir tidak bisa memegangnya, dan tangan kanannya akan pincang jika dia mengayunkannya beberapa kali. Dengan satu pikiran, Lin Yun menuangkan semua energi astralnya ke dalam payung dan perlahan-lahan mengangkatnya. Kemudian, dia menyadari bahwa sekarang lebih mudah untuk menggunakan payung ini, dan dia mulai mengayunkannya seperti pedang, meninggalkan riak di udara. Bahkan jika dia tidak menggunakan salah satu rune suci, payung itu sendiri sudah cukup menakutkan. Seperti yang diharapkan dari artefak suci kemuliaan. Seorang Liu Yan berdiri di samping saat dia melihat Lin Yun mengayunkan payung. Dia belum membukanya, dan dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jika Lin Yun mengeluarkan kekuatan penuh dari payung itu. Ini membuatnya melirik Xiao Yun karena dia sekarang tahu mengapa dia begitu terobsesi dengan payung ini sebelumnya. Xiao Yun menatap Lin Yun dengan iri di matanya, dan dia mengeluarkan batuk yang canggung ketika dia merasakan tatapan An Liu Yan sebelum dia menarik kembali tatapannya. Ketika Lin Yun menuangkan rune naganya ke dalam payung, seluruh payung bersinar terang saat petir mulai berderak di payung. Gua mulai bergetar saat pecahan-pecahan jatuh dari langit, dan aura naga yang kuat meledak dari payung. Ketika Lin Yun menuangkan delapan ribu rune naga ke dalamnya, aura naga yang menakutkan segera mendorong An Liu Yan dan Xiao Yun ke dinding. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba melawan, itu masih terasa mencekik bagi mereka, dan mereka berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Lin Yun mencobanya beberapa kali dan menyadari bahwa dia tidak bisa membuka payungnya. Lengannya mulai terasa sakit, dan melihat keduanya terjebak di dinding, Lin Yun berkata dengan lembut, menyelundup. Saat Lin Yun mengingat rune naga, dia menyimpan payung matahari bulan naga biru ke dalam gelang interspasial. Hal ini membuat Xiao Yun dan An Liu Yan menghela nafas lega saat mereka memandang Lin Yun dengan ekspresi yang berbeda. Karena kita sudah mendapatkan tulang naga dan payung itu menemukan pemiliknya, sekarang saatnya kita pergi. Xiao Yun mendesak. Aku melihat gerbang tertutup di bawah danau. Tapi itu terlalu berbahaya, jadi aku tidak masuk. Perbendaharaan naga putih. Alam rahasia naga putih. Atau lembah naga suci. Mata Xiao Yun berbinar, dan dia bertanya, apakah kamu ingin mencobanya? Tapi Lin Yun menggelengkan kepalanya dan menolak saran itu. Dia memikirkan pertanyaan lain dan bertanya, ini istana naga putih, kan? Benar. Bagaimana dengan itu? Tapi yang menjaga tempat ini berhubungan dengan naga biru, sebagai gantinya. Apakah klan naga biru berada di bawah klan naga putih? Lin Yun bertanya. Haha. Ada apa dengan itu? Apakah memalukan bagi klan naga biru untuk menjaga atas nama klan naga putih? Xiao Yun tersenyum. Naga putih bukanlah naga dewa biasa, dan naga biru juga bukan naga sejati biasa. Ini adalah suatu kehormatan, tapi saya yakin Anda bisa melihatnya. Klan naga biru tidak memiliki status tinggi sebelumnya, dan berkat klan naga putih mereka bisa memiliki posisi setinggi itu. Kalau tidak, menurutmu mengapa naga biru berada di antara empat rasi bintang berdaulat alami? Anugerah ini sangat meningkatkan potensi klan naga biru. Mengapa Anda tahu begitu banyak rahasia? An Liu Yan bertanya dengan matanya berkedip-kedip. Anggap saja aku membual. Siapa yang tahu apakah itu benar? Xiao Yun tersenyum sambil merentangkan kedua tangannya. Dia melanjutkan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan karena saya telah melihat situasi yang sama. Kultifator yang memiliki garis keturunan klan naga harus menjalani ujian jika mereka ingin mendapatkan tulang naga. Penjaga gerbang biasanya dikenal sebagai yang mulia gerbang naga. Bahkan setelah kematian mereka, mereka tidak akan melupakan tugas mereka. Aku tidak punya niat buruk, aku hanya ingin penjaga gerbang mengeluarkan kekuatan asli utusan An untuk melihat apakah aku bisa mengenali asalnya. Saat dia berbicara, dia menghela nafas, tapi aku tidak menyangka saudara Lin begitu jujur. Kamu adalah seseorang yang aku undang, dan aku tidak peduli dengan asal-usulmu. Jadi mengapa kamu khawatir tentang asal-usul saya? Kamu berbicara seolah-olah istana naga suci adalah rumahmu. An Liu Yan dengan marah berkata, Yah, kamu tidak sepenuhnya salah, jika kamu mengatakannya seperti itu. Xiao Yun mengangkat bahu. Bagaimana dengan sekarang? Kamu masih ingin tahu tentang asal-usulku? An Liu Yan membalas. Aku bersedia mempercayaimu, karena saudara Lin mempercayaimu. Lagi pula, dia hampir mati karena kamu. Jadi apa lagi yang bisa saya katakan? Xiao Yun tersenyum. Seorang Liu Yan tidak puas dengan penjelasan itu, tapi Lin Yun menghentikannya, dia seharusnya tidak memiliki niat buruk. Jika tidak, dia tidak akan menyelamatkan kita dari pohon pembasmi iblis primordial. Dia menoleh pada Xiao Yun dan bertanya, Tapi aku penasaran kenapa kau begitu mempercayaiku. Kita baru saja mengenal satu sama lain belum lama ini. Jadi kenapa kau begitu ramah padaku? Apakah aku benar-benar harus mengatakannya? Xiao Yun bertanya dengan wajah mengernyit. Ya, kamu harus mengatakannya. Lin Yun berkata dengan nada berat. Aku mendengar tentangmu dari seseorang. Dia mengatakan bahwa dia bertarung dengan seseorang sampai seimbang di Pulau Kuksuan, dan orang itu membantunya. Xiao Yun berkata tanpa daya. Ketika Lin Yun mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, dan dia segera teringat pada seseorang bermarga Xiao yang memiliki rambut perak pendek dan mahir menggunakan pedang. Itu adalah pertama kalinya dia merasa tertekan saat menghadapi lawan pada kultivasi yang sama. Xiao Fan. Lin Yun menjawab. Jadi itu benar-benar kamu? Xiao Yun tersenyum. Apa yang kalian bicarakan? An Liu Yan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tidak banyak kesalahpahaman diselesaikan di antara kita. Lin Yun tersenyum. Ayo cepat pergi. Ketiganya kemudian berbalik dari tempat mereka berasal. Ketika mereka muncul kembali di aula sekali lagi, mereka melihat lukisan itu dengan terkejut. Mereka masih tidak percaya bahwa lukisan itu memiliki ruang tersembunyi. Xiao Yun dan An Liu Yan sepertinya tahu satu atau dua hal tentang orang dalam lukisan itu, dan Lin Yun adalah satu-satunya yang berada dalam kegelapan. Xiao Yun, aku ingat bahwa kelompok aula dunia bawah juga datang, kan? Lin Yun bertanya. Itu benar. Tapi kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Mereka berani karena mereka ingin mengejar harta karun di luar, dan mereka jarang datang untuk berlindung di sini pada malam hari. Belum lagi istana ini sangat besar, dan mereka mungkin tidak akan bisa bertemu dengan kita. Xiao Yun berkata dengan nada percaya diri saat dia menatap orang berpakaian putih di lukisan itu dengan rasa hormat di pupil matanya. Orang-orang itu berani karena mereka bahkan ingin mengejar buah suci pohon pemurnian iblis primordial. Tiba-tiba, niat pedang Lin Yun merasakan jejak bahaya. Tidak hanya Lin Yun, wajah Xiao Yun dan An Liu Yan juga berubah. Ketika mereka berbalik, mereka melihat sekelompok orang berjalan keluar dari kegelapan. Pemimpinnya adalah salah satu dari tujuh murid inti, Si Efeng. Di sampingnya adalah Ku Ying, dan mereka memiliki enam ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 8 di belakang mereka. Suasana hati mereka cukup baik, yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka memiliki panen yang baik. Anak nakal, kita bertemu lagi. Ku Ying tersenyum dengan dingin, niat membunuh terpancar di matanya. Aku lelah bermain tangkap-tangkapan denganmu beberapa hari terakhir ini, dan inilah saatnya aku berurusan denganmu. Aku yakin kau memanen cukup banyak obat mujarab suci di sini, kan? Mata Lin Yun berkedip-kedip karena sudah lama sekali. Dari situ, mudah untuk menguraikan bahwa aliran waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Xiao Yun memiliki rasa takut yang muncul di pupil matanya karena dia cukup menderita di tangan Ku Ying. Kau lebih cantik dari rumor yang beredar. Tidak heran mengapa adik laki-laki saya memiliki oksesi yang kuat terhadap Anda dan bahkan memperingatkan saya untuk tidak menyentuh Anda. Xie Feng tanpa rasa takut menatap An Liu Yan. Dia mengjilat bibirnya saat melihat kulit seputih salju di dadanya. Tuan muda Xie pasti bercanda. An Liu Yan menjawab sambil menekan ketidakbahagiaannya. Haha. Xie Feng tersenyum sebelum dia menoleh kelukisan di dinding. Apa yang istimewa dari dinding ini? Apakah utusan An menemukan sesuatu? Mengapa Anda tidak membaginya dengan saya? Tidak ada. An Liu Yan menjawab. Pasti ada sesuatu karena kamu menjawab begitu cepat. Biar aku tanyakan dengan cara yang kamu suka. Xie Feng mencibir saat dia mengepakkan sayapnya dan datang ke hadapan An Liu Yan. Keduanya langsung bertukar tiga jurus sebelum An Liu Yan dikirim terbang dengan sebuah pukulan. Tetapi ketika An Liu Yan dikirim terbang menjauh, dia mengulurkan tangannya ke arah dada An Liu Yan, ingin merobek pakaiannya. Aku yakin pasti tidak nyaman untuk membungkus semuanya. Mengapa kamu tidak membiarkan kedua kelinci itu menghirup udara segar? Hahaha. Xie Feng tertawa, dan tawanya mengundang gelombang tawa dari semua orang. N. Bab 1502 kekuatan payung. Tapi tangannya terhalang tepat saat dia hendak menyentuh An Liu Yan. Lin Yun berdiri tepat di sampingnya, dan dia tentu saja tidak akan membiarkannya dipermalukan begitu saja. Jadi dia menggunakan lengannya untuk menjatuhkan pergelangan tangan Xie Feng. Gangguan Lin Yun yang tiba-tiba membuat cahaya dingin melintas di pupil mata Xie Feng. Dia telah lama memperhatikan Lin Yun tapi tidak menempatkannya di matanya karena dia hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 5. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa seekor lalat pun akan berani bergerak melawannya. Kamu sedang merayu kematian. Xie Feng menjadi sangat marah dan mengayunkan tangannya. Telapak tangannya diselimuti energi astral, dan itu cukup untuk menghancurkan kepala orang lain. Tapi Lin Yun dengan mudah menggunakan lengannya untuk menangkis serangan ini. Ini membuat Xie Feng terkejut, dan perhatiannya beralih ke Lin Yun. Ketika mereka mulai bergerak di udara, mereka sangat cepat sehingga hanya meninggalkan bayangan. Sepuluh gerakan aneh kemudian, telapak tangan Xie Feng muncul lagi, dan dia telah mengeluarkan kekuatan penuhnya di alam inti Elysium Surgawi Bintang 8. Ketika Lin Yun menerima serangan itu secara langsung, dia mengerang dan mundur tiga langkah dengan darah menetes dari sudut bibirnya. Xie Feng berada di puncak alam inti Elysium Surgawi Bintang 8 dan hanya setengah langkah lagi untuk mencapai Bintang 9. Saat mata Lin Yun berkedip, dia tahu dia tidak bisa menghadapi Xie Feng dengan kultifasinya saat ini. Meskipun dia telah menderita beberapa luka ringan sebelumnya, embun beku di tubuhnya juga benar-benar hilang, membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Kamu ingin bermain sebagai ksatria dengan kekuatan menyedihkanmu itu? Xie Feng mencibir. Tiba-tiba, wajahnya berubah saat dia kembali ke kelompoknya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia bisa melihat segumpal energi astral hitam menyelimutinya, melahap energi astralnya. Hal ini mengejutkan Xie Feng, sebelum dia memasang ekspresi ceria ketika dia melihat Lin Yun sekali lagi. Dia secara alami mengenali energi yang lebih rendah. Tuan muda Xie, apakah Anda baik-baik saja? Semua orang di kelompoknya dengan cepat melangkah maju. Haha, ini menarik. Anak nakal ini benar-benar telah menangkap energi bawah. Aku baik-baik saja. Aku akan bersenang-senang dengan mereka. Xie Feng mencibir saat energi neter yang tak terbatas meledak dan melahap energi neter dari Lin Yun. Lin Yun mengunci alisnya, dan ekspresinya menjadi serius. Dia mengambil langkah maju, kalian pergi dulu. Aku akan berurusan dengan dia. An Liu Yan dan Xiao Yun mengenakan ekspresi serius saat mereka mulai ragu-ragu. Haha, jangan khawatir. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Xie Feng melepaskan kekuatan penuhnya ke alam inti Elysium Surgawi berbintang delapan. Ketika delapan bintang menyala di istana ungu miliknya, aura iblis yang menakutkan menyapu keluar darinya pada detik berikutnya. Sayap di belakangnya juga tiba-tiba meledak dan tumbuh hampir seratus meter, dengan aura iblisnya menghantam An Liu Yan dan Xiao Yun, membuat wajah mereka menjadi jelek. Alam inti Elysium Surgawi bintang delapan berarti melipat gandakan kultivasi hingga delapan kali lipat. Dengan jarak yang begitu besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Lin Yun, bahkan jika samudera energi astralnya telah mencapai 20 ribu kaki, belum lagi An Liu Yan dan Xiao Yun. Aura iblis yang memancar dari sayap Xie Feng sangat menakutkan dan telah menggabungkan aura Baleful dengan aura kematian. Ini jauh lebih aneh dan menakutkan daripada sutra pedang langit ilahi milik Lin Yun. Xie Feng tiba-tiba menghilang, sebelum menjelma menjadi segumpal energi iblis di depan Lin Yun saat dia muncul kembali. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke depan. Lin Yun menarik nafas dalam-dalam dan samudera energi astralnya mulai mendidih. Dua ribu helai aura suci kemudian mulai memenuhi tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Lin Yun melayangkan sebuah pukulan. Ketika Lin Yun dan Xie Feng bertarung, Lin Yun terpaksa mundur tiga langkah, dan dia bisa merasakan guncangan di organ dalamnya. Adegan ini membuat wajah An Liu Yan dan Xiao Yun berubah sebelum mereka dengan cepat mengambil langkah maju, ingin menghentikan Xie Feng. Haha, bagus. Xie Feng tertawa. Dia tidak takut, bahkan jika dia menghadapi dua lawan secara bersamaan. Seorang Liu Yan melakukan segala macam tarian saat potongan-potongan kain berterbangan seperti gelombang pedang tajam yang menerjang Xie Feng. Tariannya sangat indah, dan kainnya hadir dalam berbagai warna yang membuatnya menjadi pemandangan yang indah. Di sisi lain, Xiao Yun mengeluarkan jurus mata suciin yang dalam, dan dia mengeksekusi teknik telapak tangan yang jarang terlihat. Untuk sesaat, dia benar-benar berhasil menekan Xie Feng. Menarik. Tapi kebuntuan itu hanya berlangsung sesaat. Ketika Xie Feng membungkus dirinya dengan sayapnya dan membuka sekali lagi, bulu-bulu terbang seperti anak panah, merobek-robek kain itu sebelum mengirim An Liu Yan terbang kembali dengan telapak tangan. Saat An Liu Yan memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Enyahlah. Xie Feng meraung dan mengepakkan sayapnya, membuat Xiao Yun terbang kembali juga. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan An Liu Yan dan mendorong telapak tangan, menyebabkan An Liu Yan terbanting ke dinding dan menyebabkan luka parah padanya. Sekelompok lalat berani melawanku. Xie Feng berkata saat dia muncul kembali di depan Xiao Yun. Hal ini membuat Xiao Yun terlihat serius saat dia terus mundur dalam pertarungannya dengan Xie Feng. Saat tangannya mulai membentuk segel, diagram spiritual perlahan muncul di belakangnya. Sementara itu, Lin Yun dengan cepat mendatangi An Liu Yan dan memberinya pil layu mendalam sebelum mengirimkan beberapa suap energi astral dengan telapak tangannya. Pil layu mendalam itu ajaib, dan kulit An Liu Yan membaik setelah dia menelannya. Pergilah dengan Xiao Yun. Aku akan menemukan kalian nanti. Lin Yun berkata dengan cepat. Bagaimana denganmu? An Liu Yan berkata dengan cemas. Percaya padaku. Lin Yun menjawab sambil menatap mata An Liu Yan. Ketiganya bukanlah lawan Xie Feng, tetapi Lin Yun memiliki banyak cara, dan bukan masalah baginya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Dengan adanya An Liu Yan dan Xiao Yun, mereka hanya akan menjadi beban baginya karena mereka akan membagi fokusnya. Saat itu juga, Xiao Yun terbang kembali dan memuntahkan seteguk darah. Ketika An Liu Yan dan Lin Yun mengangkat kepala mereka, mereka melihat Xie Feng merobek diagram spiritual itu dan bergegas mendekat sebelum memberikan tiga telapak tangan lagi pada Xiao Yun. Jika ketiga telapak tangan itu mendarat di orang lain, mereka akan mati berkali-kali. Tapi Xiao Yun sepertinya memiliki baju besi bagian dalam yang bahkan bisa menahan korosi energi bawah dengan menguras energi astral. Bajingan itu terlalu kuat. Xiao Yun mengutuk saat dia jatuh ke tanah. Kalian masih ingin bermain? Xie Feng berkata sambil menatap ketiganya dengan tatapan lucu. Ketiganya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Xie Feng sendiri yang merupakan lawan yang tangguh, belum lagi masih ada kuying lain dan beberapa ahli alam inti Elysium surgawi bintang delapan. Ini adalah kelompok yang menakutkan, dan Xie Feng hanya mempermainkan mereka. Siapapun bisa mengatakan dia memiliki panen besar di alam astral sisa naga. Cepat pergi, kata Lin Yun. Kata-katanya membuat An Liu Yan dan Xiao Yun bertukar pandang sebelum mereka mengertakkan gigi dan pergi. Kamu pikir kamu layak untuk melindungi mereka? Kamu sendiri adalah sampah. Xie Feng mencibir. Dia tidak menatap mata Lin Yun, dan berkata, kejar mereka. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Selain kuying, para ahli alam inti Elysium surgawi bintang delapan melonjak ke langit. Tapi tepat ketika mereka akan melewati Lin Yun, aura pedang yang kuat turun ke atas mereka, dan mereka merasa seolah-olah mereka telah menabrak tembok karena Lin Yun melepaskan niat pedang langit pada penguasaan penuh. Niat pedang langit. Para ahli alam inti Elysium surgawi bintang delapan mundur beberapa langkah. Jarang ada orang yang bisa memahami niat pedang sekuat itu saat berada di alam inti Elysium. Kalian semua tinggal di belakang. Lin Yun berkata dengan acuh-ta'acuh saat bunga neter berkelopak 12 mekar di belakangnya. Ketika dia mendorong sutra pedang langit ilahi hingga batasnya, delapan ribu rune naga menyala di permukaan tubuhnya sebelum aura naga biru dan niat pedang langit bergabung. Ini meningkatkan auranya sekali lagi dan memaksa para ahli alam inti Elysium surgawi bintang delapan untuk mundur beberapa langkah. Ada yang mencurigakan tentang anak ini. Mata kuying berkedip-kedip saat dia datang ke sisi Siefeng. Anak nakal ini mungkin memiliki asal-usul yang luar biasa. Dia tidak akan percaya seseorang yang begitu muda yang telah memahami niat pedang yang menakutkan tidak akan memiliki asal-usul. Kenapa aku harus peduli tentang itu? Siapapun yang berani menghalangiku di alam astral ini akan mati. Siefeng berkata dengan ekspresi gelap. Jadi bagaimana jika dia memiliki niat pedang langit pada penguasaan penuh? Itu tidak mengubah bahwa dia masih menjadi sampah di alam inti Elysium surgawi bintang 5. Bunuh dia. Dua orang segera menyerbu ke arah Lin Yun. Mata Siefeng berkedip-kedip. Dia ingin melihat cara lain yang dimiliki Lin Yun. Meskipun dia agak takut dengan netherflower di belakang Lin Yun, dia bersemangat pada saat yang sama. Lin Yun tidak ragu-ragu. Usaran muncul di dalam samudera energi astralnya, dan kuali iblis kuno perlahan-lahan naik. Saat aura penghancur memenuhi pupil mata Lin Yun, itu langsung mengubah matanya menjadi merah. Ketika setengah dari kuali naik dari lautan, Lin Yun berubah menjadi dua bayangan, mendorong telapak tangannya keluar. Ini mengejutkan keduanya, dan mereka mundur beberapa langkah saat mereka memuntahkan seteguk darah. B. Bagaimana ini mungkin? Semua orang berseru karena adegan ini terlalu sulit dipercaya, dan mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat sekarang. Trik yang menyedihkan. Biarkan aku menanganinya. Cahaya dingin melintas di pupil mata Siefeng. Saat aura iblis yang deras menyapu keluar dari sayapnya, dia berubah menjadi garis hitam dan terbang menuju Lin Yun. Dia juga berada di alam inti Elysium surgawi bintang delapan, tapi dia jauh lebih kuat dari yang lain. Di bawah auranya yang menakutkan, retakan halus muncul di pedang-pedang langit Lin Yun. Ha! Mata Siefeng bersinar dengan ejekan. Tapi saat itu, payung perak muncul di tangan Lin Yun, dan payung itu menghancurkan aura iblis dan energi astral di sekitarnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Ukulan berat itu langsung mengirimnya terbang kembali sebelum dia terbanting ke dinding. Artefak Orang Suci Yang Mulia Wajah Ku Ying berubah dengan kegembiraan saat dia menerkam, ingin merebut payung itu dari Lin Yun. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Lin Yun dengan dingin menatap Ku Ying, sebelum dia menuangkan rune naganya ke dalam payung. Saat aura naga yang kuat menyapu keluar, Ku Ying terlempar jauh bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun. N. Bab 1503 melawan Siefeng Payung itu mulai berdera karena petir saat Lin Yun menuangkan rune naganya ke dalamnya. Saat raungan naga bergema, itu terdengar megah, dan Ku Ying, yang ingin merebut payung itu darinya, segera terlempar terbang. Artefak Suci Kemuliaan Mata Siefeng berbinar ketika dia melihat payung itu, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Hahaha, kamu Lin Tian, kan? Kamu benar-benar memiliki cukup banyak harta. Jika aku tidak salah ingat, kamu memiliki pedang kayu logam. Kamu benar-benar membawakanku keberuntungan. Kalian semua mundur. Aku akan berurusan dengan anak nakal ini. Kata Siefeng, dan dia bahkan memelototi Ku Ying. Hal ini membuat tatapan Ku Ying mulai berubah. Dia secara alami jauh lebih kuat dari Siefeng, dan dia bisa pergi begitu saja jika mereka berada di luar. Tapi mereka berada di alam astral sisa naga, dan dia tidak bisa menyinggung aulah dunia bawah. Bagaimanapun, ada banyak kultifator di luar alam astral. Ku Ying, berjaga-jaga, dan jangan biarkan anak nakal itu kabur. Siefeng menginstruksikan. Ku Ying enggan, tapi dia masih tersenyum, jangan khawatir. Anak nakal itu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Permaisuri, bagaimana persiapannya? Lin Yun mampu menekan semua orang untuk saat ini, tapi dia masih tidak bisa menghadapi begitu banyak orang sendirian. Melihat kepercayaan diri Ku Ying dan Siefeng, keduanya pasti memiliki banyak harta karun. Pada akhirnya, kultifasinya terlalu rendah. Dia sudah berjuang melawan alam inti Elysium Surgawi Bintang 8, belum lagi ada alam inti Elysium Surgawi Bintang 9 di sekitarnya. Dia tahu bahwa itu tidak cukup dengan payung. Yang terpenting, dia tidak bisa membawa seper seribu dari kekuatan payung itu. Dia harus membukanya jika dia ingin menggunakan payung ini, itulah sebabnya Siefeng dan Ku Ying sangat percaya diri untuk menjatuhkannya. Sedikit lebih lama. Permaisuri berkata, dan ini membuat Lin Yun merasa lega. Ini berarti dia tidak akan dipaksa menemui jalan buntu di sini. Siefeng menatap Lin Yun dan memutar matanya sambil tersenyum. Saudara Lin, memang benar bahwa kita tidak memiliki konflik kepentingan sebelumnya, dan saya terutama menargetkan An Li Uyan. Kamu hanyalah tamu, belum lagi kamu tidak perlu tetap berada di Pavilion Tiansing. Pavilion Tiansing adalah yang terlemah di antara tujuh sekte iblis. Bukankah lebih baik bergabung dengan Aula Dunia Bawah? Lin Yun tenang sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa bergabung dengan Aula Dunia Bawah. Belum lagi dia membunuh Lan Si Yu, dan kerjasamanya dengan An Li Uyan adalah yang utama. Selain itu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, An Li Uyan lebih cocok sebagai teman daripada Siefeng. Kenapa Siefeng menyipitkan matanya dan dengan tenang tersenyum, tidak perlu kehilangan nyawa untuk seorang wanita, kan? Tidak mudah untuk memenangkan hati seseorang seperti An Li Uyan, dan kamu mungkin adalah bidak catur untuknya. Berikan aku payungnya, dan aku bisa membiarkanmu bersenang-senang saat aku menangkapnya. Aku tidak perlu kau menebak pikiranku. Lin Yun dengan tenang menjawab. Wajah Siefeng tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Lin Yun, dan dia dengan dingin berkata, kamu pasti sedang merayu kematian. Apa kamu pikir kamu tak terkalahkan karena payung? Aku akan membiarkanmu mengalami. Dengan sebuah genggaman, sebuah artefak suci muncul di tangannya. Ini adalah tombak panjang, dan tombak itu memancarkan cahaya merah saat dia memegangnya. Ini adalah artefak suci rune yang sangat banyak. Nama tombak ini adalah pemakan bintang, artefak suci yang diwarisi dari aula dunia bawahku. Hari ini, aku akan memberitahumu arti dari kekuatan sejati. Siefeng mencibir, melepaskan tekanan yang menakutkan saat dia memegang tombak itu. Saat cahaya merah menyelimuti ujung tombak, tombak itu mengeluarkan perasaan bahwa itu bisa menghancurkan matahari. Bersama dengan aura iblis yang tak terbatas, Siefeng menyerang dengan tombak itu. Dia telah mengaktifkan sebagian besar rune suci, dan aura suci telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Semua cahaya merah berkumpul di tombak, merobek aura naga dari payung yang dilewatinya. Sia-sia saja kamu memiliki payung itu. Mata Siefeng bersinar dengan jijik. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang memiliki harta karun yang kuat tanpa kekuatan yang cukup dan bahkan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari harta tersebut. Mata Siefeng bersinar dengan jijik ketika dia melihat aura naga dengan mudah terkoyak. Jadi bagaimana jika itu adalah artefak suci kemuliaan? Jika dia bisa mengeluarkan sebagian besar artefak rune suci yang sangat banyak, akan mudah baginya untuk menekan linyun. Keduanya dengan cepat bertarung, dan Siefeng sepenuhnya melepaskan auranya di alam inti Elysium Surgawi Bintang 8 setelah dia mengeluarkan artefak suci-nya. Wajah linyun tenang, dan dia tidak panik. Dia dalam hati menghitung waktu untuk memperkirakan seberapa jauh Siaoyun dan Anliwian telah melarikan diri. Melahap. Sepuluh jurus kemudian, Siefeng akhirnya kehilangan kesabaran. Pusaran merah muncul di ujung tombak, dan seluruh tombak telah berubah menjadi binatang purba, dan pusaran air adalah rahangnya. Ketika rahang berdarah terbuka, fenomena badai petir payung di lahap, langsung mengurangi aura naga linyun. Tapi untungnya, dia masih memiliki niat pedang langit. Jika tidak, jarak tiga bintang akan melebar, dan Siefeng akan dapat dengan mudah membunuhnya dalam sekejap mata. Haha. Siefeng tiba-tiba tertawa. Sayap merah dan perak di belakangnya terlipat sebelum membuka seperti dua bilah merah dan meretas keluar. Ini mengejutkan linyun. Linyun bisa merasakan ancaman yang datang dari sayap merah. Dia telah menuangkan semua rune naganya ke dalam payung, dan tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan sayap merah dengan fisiknya. Jika dia memiliki tulang naga ilahi, dia bisa terus menghasilkan rune naga seperti energi astral. Biasanya, itu baik-baik saja, tapi kekurangannya meluas saat menghadapi musuh yang sebenarnya. Linyun tidak ragu-ragu untuk memanggil sayap gagak emas, dan kedua pasang sayap itu bertabrakan seperti gergaji dengan percikan api beterbangan. Ketika dua pasang sayap bertabrakan, tabrakan itu terdengar seperti logam, dan sayap gagak emas Linyun perlahan mulai runtuh. Ini membuat wajah Linyun berubah, mendorong seni mengejar matahari ilahi hingga batasnya, meninggalkan bayangan di udara. Tapi si efeng terlalu cepat. Ketika sayap gagak emas hancur, sayap si efeng dengan cepat menebas. Linyun menderita luka di dadanya bahkan setelah dia mendorong teknik gerakannya sampai batasnya. Fisiknya juga hancur, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Sepasang sayap ini ditempa dengan logam agrium. Bagaimana Anda akan bersaing dengan saya? Si efeng meraung, menusukkan tombak pemakan bintang seperti meteorit. Tombak ini membuat dampak yang sangat besar, membuat sekelilingnya jatuh ke dalam kegelapan saat sebuah bintang mengembang di depan mata Linyun. Baiklah, semuanya sudah siap. Suara Lil Purple bergema tepat pada saat ini. Saat cahaya dingin melintas di pupil mata Linyun, dia mengaktifkan rune suci api darah dan menuangkan api merah ke dalam payung. Rune suci menyala di payung, dan Linyun bisa merasakan payung itu menjadi hidup. Tapi payung ini juga menjadi sangat berat, seolah-olah itu bukan payung tapi seluruh gunung. Dahi Linyun berkeringat, dan dia menyerah untuk membukanya dan memilih untuk mengayunkannya. Berat total payung diaktifkan saat Linyun mengayunkan payungnya. Payung dan tombak bertabrakan, menyebabkan ledakan besar, dan cahaya merah yang menyelimuti tombak itu perlahan-lahan menghilang. Benturan itu membuat Si Efeng memuntahkan seteguk darah sebelum dia terbang kembali. Lengannya menjadi mati rasa karena benturan itu, dan rasanya seperti tulangnya akan patah. Tapi Linyun tidak membiarkannya pergi begitu saja dan melangkah maju, mengayunkan payung lagi. Di bawah tekanan yang luar biasa, Si Efeng dengan cepat mengangkat tombaknya untuk bertahan dari serangan ini. Ketika payung dan tombak bertabrakan sekali lagi, Si Efeng memuntahkan seteguk darah lagi sebelum dia terlempar jauh. Kakak senior, wajah para tamu lain di Aula Dunia Bawah berubah saat mereka melangkah maju, ingin membantu Si Efeng melawan Linyun. Hentikan. Si Efeng meraung. Orang-orang ini tidak memiliki segudang artefak runesuci, dan Si Efeng tidak dapat memikirkan konsekuensinya jika mereka menghadapi payung. Tapi sudah terlambat. Linyun mengayunkan payungnya. Empat orang yang menyerbu maju melakukan serangan langsung, dan tubuh mereka terkoyak. Adegan ini terlalu brutal, membuat wajah Si Efeng memutih sebelum memuntahkan seteguk darah lagi. Sementara itu, Linyun menghela nafas lega saat dia mundur. Tapi saat dia melarikan diri, suara Ku Ying bergema di dalam istana, jangan khawatir, tuan muda. Aku akan menangkapnya. Ku Ying menyeringai dengan matanya yang penuh dengan keserakahan sementara dia dengan cepat mengejar Linyun. Hal ini membuat wajah Si Efeng berubah saat dia berjuang untuk kembali berdiri sebelum dia meraung, kejar dia. Seperti itu, dia dengan cepat mengikuti di belakang dua orang yang tersisa karena dia tahu bahwa Ku Ying punya pikiran lain. N. Bab 1504 mengambil buah pembasmi iblis. Linyun dengan cepat melarikan diri, tapi Ku Ying lebih cepat. Tepat ketika Linyun pergi, Ku Ying sudah mengejarnya, dan Ku Ying tentu saja melakukannya dengan sengaja. Dia telah mengincar Linyun, dan tidak mungkin Linyun bisa melarikan diri jika dia ingin menghentikannya. Ku Ying secara alami tidak memiliki harapan untuk artefak suci kemuliaan, tapi harapan muncul di hatinya sekali lagi ketika dia melihat Si Efeng terluka parah. Jadi ketika dia melihat Linyun melarikan diri, dia sempat ragu-ragu. Jika dia bisa dengan cepat menghancurkan mayat Linyun, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil payung itu untuk dirinya sendiri. Dia yakin Si Efeng tidak akan berani membalikkan meja bersamanya, setidaknya tidak saat mereka masih di alam astral sisa naga. Adapun ketika mereka meninggalkan alam astral, dia tidak berpikir sejauh itu. Ada sesuatu yang pasti, Si Efeng tidak akan berani menyebarkan hal ini. Lagi pula, jika para ahli alam dekrit samsara bergerak pada saat itu, tidak akan ada apa-apa baginya. Ketika Ku Ying dengan cepat memproses pikirannya, dia mengejar Linyun. Dia memiliki perubahan pendapat tentang dia. Bagaimanapun, Si Efeng adalah salah satu dari tujuh murid inti dengan kultivasi di alam inti Elysium Surgawi Bintang 8. Dia memiliki beberapa peluang di alam astral sisa naga. Bahkan Ku Ying tidak berani meremehkan seseorang seperti Si Efeng, tapi Linyun mengandalkan payung untuk memaksa Si Efeng ke dalam keadaan yang mengerikan. Tapi ini semakin membuktikan bahwa payung ini luar biasa. Ku Ying cepat, tapi dia tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Saat dia mendengarkan langkah kaki di belakangnya, dia tahu bahwa Si Efeng telah menjadi cemas, dan senyuman muncul di bibirnya. Dia berharap Linyun bisa melarikan diri lebih jauh lagi, setidaknya cukup jauh sehingga Si Efeng tidak akan bisa mengejarnya dalam waktu dekat. Tidak ada gunanya jika dia dengan cepat mengejar Linyun, jadi dia tersenyum tenang. Dia sudah melihat bahwa Linyun akan mencapai batasnya, dan itu memberatkan baginya untuk menggunakan artefak suci kemuliaan karena dianggap sebagai kartu truf. Lari, terus lari. Ku Ying tersenyum menakutkan saat dia mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, gerbang istana naga putih didorong terbuka oleh Ku Ying, dan cahaya matahari masuk. Fajar akhirnya tiba, dan setiap istana naga memancarkan cahaya redup dengan aura naga. Alam astral sisa naga ini tidak sederhana. Ku Ying tidak tahu ini adalah tempat yang istimewa, tapi nalurinya mengatakan bahwa alam astral ini tidak sederhana. Itu mungkin berisi rahasia besar yang terkait dengan pertempuran antara para dewa, atau mungkin terkait dengan sekte primordial. Ketika sembilan kaisar muncul, dikatakan bahwa mereka menerima warisan dari sekte tertentu. Namun, dia segera membuangnya ke belakang pikirannya karena kepentingan yang ada di depan matanya lebih penting. Ku Ying terkejut karena dia menyadari bahwa Lin Yun tiba-tiba berbalik. Ketika Lin Yun berbalik, dia tersenyum, Aku sudah lama menunggumu. Hal ini membuat Ku Ying merasa aneh saat melihat sayap Lin Yun yang patah dan wajahnya yang pucat. Ini membuktikan bahwa Lin Yun telah mencapai batasnya, dan memikirkan hal itu membuat Ku Ying tersenyum dengan rasa kasihan di pupil matanya. Terlalu memalukan bagi seorang jenius seperti Lin Yun untuk mati di sini. Dia mengangkat jarinya dan tersenyum, Tahukah kamu apa artinya ini? Melihat Lin Yun menggelengkan kepalanya, simpati dalam pupil mata Ku Ying semakin bertambah saat dia menjawab, Ini artinya aku hanya butuh satu jari untuk membunuhmu. Dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia menusukkan jarinya, memberikan perasaan bahwa jarinya bisa menembus langit. Melihat Lin Yun berjuang, mata Ku Ying berkilat dengan ejekan, Aku bilang kamu sudah mati. Jarinya yang ditusukkan diarahkan ke dahi Lin Yun. Jika serangannya terhubung, tidak diragukan lagi Lin Yun akan kehilangan nyawanya. Ku Ying tidak mengira bahwa dia akan gagal, yang membuatnya mengasihani Lin Yun. Seperti yang kukatakan, aku sudah menunggumu. Cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun saat dia membentuk segel. Miriat lightning rune ilahi yang telah lama dipersiapkan Lil Purple di alam rahasia dikirim oleh Lin Yun ketika dia mulai membentuk segelnya. Tiba-tiba bola petir muncul. Ku Ying, yang terbang menuju bola petir, memiliki rasa takut di wajahnya karena penglihatannya dipenuhi dengan petir. Ini adalah kekuatan dari rune ilahi yang berdaulat. Bersamaan dengan ledakan besar, Ku Ying terlempar jauh, dan dia tercabik-cabik. Meskipun Lin Yun telah mundur, gelombang kejut itu akhirnya mengejarnya. Setelah dia memuntahkan seteguk darah, dia jatuh berlutut dan mengangkat kepalanya untuk melihat kekacauan. Langit dipenuhi dengan kilat yang berkedip-kedip, dan cahayanya sangat menyilaukan sehingga dia tidak berani melihatnya secara langsung. Melihat potongan-potongan daging di tanah, mata Lin Yun bersinar dengan ejekan, kamu bisa membunuhku dengan satu jari. Kamu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Dia harus mengakui bahwa Ku Ying benar-benar tahu bagaimana harus bertindak, tapi sayang sekali dia bertindak terhadap orang yang salah. Setelah dia menelan pil layu mendalam, dia mengambil payung di tanah. Artefak suci kemuliaan sangat kuat. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Itu karena kamu terlalu lemah. Lil Purple berkata dengan jijik. Lin Yun tersenyum karena Lil Purple tidak salah. Dia mengubah topik, kekuatan jimat ilahi penguasa benar-benar kuat. Ku Ying seharusnya sebanding dengan alam nadi naga pulsa ketiga, kan? Jangan terlalu memikirkannya. Dia hanya berada di alam nadi naga pulsa pertama, paling banter. Mereka yang belum membentuk asal-usul naga mereka. Tidak peduli seberapa buruk fondasi seseorang, mereka akan mulai membentuk asal-usul naga mereka di alam denyut naga kedua. Pada saat itu, tidak ada gunanya berapapun jumlah bintang yang Anda miliki. Jadi jangan meremehkan alam nadi naga. Benarkah begitu? Cepat, pergi. Aku tidak bisa mengaktifkan jimat suci penguasa lagi. Kau harus membayarku dengan 5.000 kg cairan suci naga sejati untuk ini. Lil Purple mendesak, dan suaranya lemah. Dia juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengaktifkan rune ilahi yang berdaulat. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun menyimpan payung dan terus melarikan diri. Tidak lama setelah dia pergi, gerbang istana naga putih didorong terbuka sekali lagi, dan pandangan mereka dipenuhi dengan kilat. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, gelombang petir menyapu, dan Si Efeng berteriak, tutup gerbangnya. Tapi fluktuasi itu masih menyapu, dan mereka semua terlempar. Si Efeng terkejut dengan hal ini dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ini kekuatan orang tua Ku Ying itu? Bukankah dia sedikit terlalu menakutkan? Lin Yun kembali ke wilayah tempat mereka awalnya masuk. Tapi saat dia hendak pergi, tatapannya jatuh pada pohon pembasmi iblis primordial. Dia telah memulihkan beberapa lukanya, tapi lengannya terasa masam, dan dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya. Apa yang sedang kau coba lakukan? Lil Purple dengan hati-hati bertanya. Lin Yun tidak membalasnya. Dia melihat buah suci yang tergantung di pohon pembasmi iblis primordial dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Buah pembasmi iblis seharusnya adalah buah suci yang paling berharga di ruang primordial ini, kan? Itu pasti. Itu dipelihara dengan mayat iblis suci, dan mereka pasti lebih kuat dari buah suci di luar. Tapi jangan repot-repot memikirkannya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Yun sudah bergerak, membuat Lil Purple berseru, jangan impulsif. Tapi Lin Yun tidak peduli padanya dan terus menuju ke arah pohon pembasmi iblis primordial. Dia melihat payung itu dan berpikir keras. Memang benar bahwa, biasanya, dia mungkin akan kehilangan nyawanya jika dia mengejar buahnya, tapi sekarang mungkin berbeda. Menyimpan payung matahari bulan naga biru, Lin Yun mengeluarkan sesuatu dari gelang interspasial dan meningkatkan kecepatannya. Dia memegang tulang naga putih ilahi. Ketika dia melangkah ke dalam jangkauan pohon suci, Lil Purple menahan nafasnya. Lin Yun menemukan bahwa dia telah memasuki ruang gelap, dan sebuah tangan hitam diarahkan padanya. Tapi tepat ketika dia ingin bergerak, satu demi satu tangan keluar dari tanah dan meraihnya. Saat ledakan tawa aneh bergema, ketakutan menyelimuti Lin Yun, kecuali bahwa tawa itu terdengar jauh lebih menakutkan kali ini. Dia bisa merasakan mentalitasnya runtuh, penglihatannya kabur, dan dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang genting, tulang naga putih ilahi memancarkan cahaya redup dengan seekor naga putih melingkar di sekelilingnya. Saat tangan dan suara tawa menghilang, penglihatan Lin Yun menjadi jernih, dan pohon pemurnian iblis primordial muncul kembali. Sebelum Lin Yun bisa memikirkannya lagi, dia bangkit ke udara dan meraih buah pembasmi iblis. Saat dia memegang buah itu, wajahnya menjadi merah karena kegembiraan. Tapi saat dia hendak meraih yang kedua, mayat-mayat yang tergantung di pohon mulai bergerak dan sepasang mata aneh yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arahnya. Hal ini membuat Lin Yun merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dengan punggungnya yang berkeringat dingin. Ketika dia meninggalkan jangkauan pohon suci, dia tiba-tiba tersadar dan melihat ke arah buah pembasmi iblis di tangannya, berseru, apa yang baru saja kulakukan? Kamu memetik buah pembasmi iblis. Kata Lil Purple. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah pohon pembasmi iblis sebelum menundukkan kepalanya. Dia tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi sebelumnya, yang terlalu aneh. Pada akhirnya, tatapannya jatuh ke tangannya, tulang naga putih ilahi. Apakah ini hadiah dari klan naga putih? Dia tidak bisa mengetahuinya, tapi dia membungkuk ke arah istana naga putih, sebelum dengan cepat meninggalkan wilayah ini. Satu jam kemudian, Lin Yun mengaktifkan murid naga Aurora dan menemukan mereka berdua. Ketika keduanya melihat Lin Yun, mereka juga bersuka cita. Kamu benar-benar keluar dengan selamat. Xiao Yun bersuka cita. Aku akan memanggilmu kakak mulai sekarang. Bagaimana dengan Ku Ying? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Dia sudah mati. Kata Lin Yun sebelum dia melanjutkan, ayo pergi. Aku akan membawa kalian keluar dari tempat ini. Keduanya masih terkejut dengan kematian Ku Ying. Tapi saat mendengar Lin Yun ingin membawa mereka keluar, mereka terkejut lagi. Pergi. Xiao Yun terkejut. Dia telah terjebak di sini untuk waktu yang lama dan masih belum menemukan jalan keluar. Aliran waktu di sini berbeda dengan dunia luar. Mereka secara alami dapat pergi setelah menemukan simpul nirwana, dan murid naga Aurora dapat melihat melalui semua ilusi. Ketika Lin Yun menggunakan murid naga Aurora untuk mencari Xiao Yun dan An Liu Yan, dia juga menemukan simpul nirwana. N. Bab 1505 memurnikan besi gagak emas dewa. Ketika mereka menemukan simpul nirwana, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini dan muncul kembali di dalam gua. Lin Yun tahu bahwa dia telah melakukan perjalanan melalui waktu ketika dia melewati simpul nirwana. Itu adalah tempat yang benar-benar ajaib. Xiao Yun berseru sambil melihat sekeliling. Ini mungkin simpul nirwana. Lin Yun terkejut ketika mendengar itu karena dia tidak mengira Xiao Yun akan tahu tentang simpul nirwana. Simpul nirwana. Seorang Liu Yan jatuh ke dalam pikiran yang dalam ketika dia mendengar itu. Dia sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya tetapi tidak dapat mengingatnya. Dia hanya bisa berspekulasi bahwa ini terkait dengan simpul nirwana, dan tidak banyak orang yang bisa mengendalikan simpul nirwana sejak zaman kuno. Tapi itu sulit untuk dikendalikan, dan hanya beberapa kultifator yang bisa melakukannya. Adapun literatur yang ditinggalkan, itu bahkan lebih sedikit. Hehehe, kalian berdua tidak tahu tentang itu. Xiao Yun tersenyum dengan keterkejutan melintas di pupil matanya. Huff. Seorang Liu Yan tidak senang dengan Xiao Yun. Dia menekan rasa ingin tahunya dan tidak lagi peduli padanya. Ketika Xiao Yun berbalik untuk melihat Lin Yun, dia melihat Lin Yun sedang mengamati dinding di sekitarnya, dan dia sepertinya sedang merekam sesuatu. Tapi Lin Yun tidak berniat untuk bertanya kepadanya tentang simpul nirwana, yang langsung menempatkan Xiao Yun dalam posisi yang canggung. Kakak Yun, apa yang kamu lakukan? Xiao Yun melangkah maju, dan sekarang memanggil Lin Yun dengan sebutan, kakak. Bagaimanapun juga, Lin Yun membunuh Ku Ying, yang membuatnya sangat menderita. Tembok ini sepertinya tidak bisa dihancurkan. Seseorang dapat menemukan simpul nirwana selama dia meluangkan waktu dan tenaga untuk melakukannya, dan Lin Yun ingin mengubur kelompok si Efeng di dalamnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan rahasia artefak orang suci yang bercahaya menyebar. Hehehe, kami memiliki pemikiran yang sama. Yang terbaik adalah tidak memberi tahu orang lain tentang tempat ini. Kakak Lin, kamu istirahatlah dan serahkan padaku. Xiao Yun mengeluarkan kuas rune spiritual dan mengukir rune suci di dinding sekitarnya. Dengan pencapaiannya dalam rune spiritual, rune suci dengan mudah digambar olehnya. Mundur. Ketika dia selesai, Xiao Yun mundur dengan Lin Yun dan An Liu Yan sebelum dia mengatupkan kedua tangannya, dan wilayah ini mulai runtuh. Ini membuat Lin Yun memandang Xiao Yun dengan pandangan yang lebih tinggi, yang cukup mengesankan. Dia yakin bahwa dinding itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa meninggalkan bekas apapun di atasnya bahkan dengan niat pedang langit, tapi Xiao Yun dengan mudah membuatnya runtuh. Ketika gua itu berubah menjadi tumpukan reruntuhan, ketiganya dengan cepat pergi dan menemukan tempat terpencil di padang pasir. Mari kita bagi buah suci. Lin Yun memandang Xiao Yun dan bertanya, berapa banyak buah suci yang kamu punya? Tidak banyak. Saya menemukan 10 varietas aneh dengan mata suci yin yang mendalam. Kata Xiao Yun sambil mengeluarkan berbagai buah suci. Lin Yun tidak lagi berbicara dan mengeluarkan 10 jenis buah suci yang aneh. Kemudian lagi, dia hanya memiliki satu buah pembasmi iblis. Jadi dia tidak bisa membaginya. Seseorang hanya bisa memurnikan satu dari setiap jenis buah suci, dan yang kedua tidak akan berguna. Jadi manfaatnya akan dimaksimalkan dengan bertukar di antara mereka sendiri. Xiao Yun bingung saat melihat buah suci milik Lin Yun. Lin Yun sebenarnya memiliki lebih banyak buah suci daripada dia. Mereka segera bertukar buah suci yang belum pernah mereka konsumsi sebelumnya. Tujuh hari kemudian, aura tak terbatas mengalir di tubuh An Liu Yan dan Xiao Yun seperti cahaya yang mengalir. Mereka berdua membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berdua mencapai puncak alam inti Elysium Surgawi Bintang 7 setelah mengonsumsi 10 buah suci yang aneh, dengan samudera energi astral dan aura suci bawaan mereka telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Mereka berdua berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Lin Yun masih memurnikan buah suci, memancarkan cahaya suci dari tubuhnya. Ini membuat tubuhnya terlihat seperti kitab suci yang sempurna. Mengapa dia masih memurnikan buah suci? Xiao Yun bertanya. Karena Lin Yun sebelumnya telah mengonsumsi banyak buah suci, hanya ada beberapa buah suci yang belum diahaluskan, tidak seperti mereka berdua. Jadi secara logika, dia seharusnya sudah bangun sejak lama. Itu. Mata An Liu Yan bersinar karena terkejut saat dia melihat buah suci di tangan Lin Yun. Buah pembasmi iblis. Xiao Yun berseru saat pupil matanya menyipit. Kenapa kamu begitu keras? An Liu Yan memelototinya. Apakah orang ini tidak tahu bahwa Lin Yun sedang memurnikan buah suci? Bagaimana jika suaranya yang keras mengganggunya? Xiao Yun dengan canggung tersenyum ketika mendengar itu dan dengan cepat menutup mulutnya. Tetap saja, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Bagaimanapun juga, itu adalah buah pembasmi iblis yang mereka bicarakan, dan setidaknya 500 orang suci tergantung di pohon itu. Jadi satu buah pembasmi iblis mungkin setara dengan puluhan di tangan mereka. Satu jam kemudian, Lin Yun akhirnya menghembuskan nafas, yang berlangsung lama, dan nafasnya berangsur-angsur menjadi lebih tipis, dan terlihat lebih tipis dari rambut. Hal ini membuat wajah An Liu Yan dan Xiao Yun berubah karena jarang ada orang yang bisa mencapai hal ini, selain ahli alam nadi naga yang telah memadatkan asal-usul naga mereka. Helai-helai rambut itu berarti Lin Yun bisa membunuh musuh-musuhnya dari jarak ribuan meter. Buah pembasmi iblis benar-benar sebuah harta karun, tapi buah ini belum robek. Kata Lin Yun, melihat buah layu yang telah kehilangan energi spiritualnya. Dia membuat kemajuan luar biasa dalam kultifasinya kali ini dan sekarang memiliki enam bintang di Istana Ungu. Ini berarti dia telah mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 6. Lautan energi astralnya mencapai ukuran yang berlebihan yaitu 30 ribu kaki, dan aura orang suci bawaannya mencapai 5 ribu. Jarang sekali orang jenius biasa mencapai 10 ribu kaki di samudera energi astral mereka. Karena para ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 8 dapat memunculkan 8 kali kultifasi dasar mereka, mereka dapat memunculkan kekuatan samudera energi astral setinggi 80 ribu kaki. Tapi Lin Yun memiliki dasar yang kuat dan lebih kuat dari orang-orang itu, bahkan jika dia hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 6. Jika dia menggunakan kuali pemusnah dunia naga Phoenix, kekuatan yang bisa dia keluarkan akan menjadi lebih kuat. Lautan energi astral si Efeng seharusnya sekitar 20 ribu kaki, atau dia tidak akan bisa membuat Lin Yun merasa begitu tertekan. Tapi jika Lin Yun bertemu dengannya lagi, dia yakin dia bisa menghadapi si Efeng atau bahkan menekannya. Perasaan tertekan terasa mengerikan. Sayap gagak emas dihancurkan, kultifasinya ditekan, dan bahkan niat pedang langit tidak dapat menutupi perbedaannya. Ketika Lin Yun berdiri, An Liu Yan dan Xiao Yun merasa sangat tertekan. Mereka dapat merasakan bahwa Lin Yun telah mengalami perubahan drastis setelah memurnikan buah pemurni iblis itu dan ini membuat mereka mengalami kemunduran ketika mereka baru saja menjadi percaya diri karena dorongan kekuatan mereka. Lin Yun tersenyum, aku butuh bantuan kalian berdua. Bantuan apa, kakak Lin, katakan saja. Xiao Yun tertawa sambil menepuk dadanya. Seorang Liu Yan mengedipkan mata, dan dia tidak perlu berbicara agar orang lain mengerti maksudnya. Saya perlu memperbaiki satu hal lagi, dan keributan akan menjadi besar. Itu akan berbahaya. Jadi aku butuh kalian berdua untuk melindungiku. Jika seseorang datang, bantu aku membunuh mereka, atau akan sangat merepotkan bagiku. Lin Yun berkata dengan suara serius. Lin Yun bermaksud untuk memurnikan besi gagak emas ilahi. Prosesnya akan berbahaya, dan tubuhnya akan hancur berantakan jika dia tidak berhati-hati. Dia awalnya berencana untuk memurnikannya setelah mencapai alam nadinaga, tapi Lin Yun agak tidak yakin ketika sayap gagak emasnya dihancurkan oleh Si Efeng sebelumnya. Belum lagi kekuatan Si Efeng tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para jenius top dari tujuh sekte iblis dan monster tua yang mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 9. Ada kesenjangan besar antara dia dan mereka, dan dia perlu meningkatkan Golden Grow Wings-nya. Itu sederhana. Aku akan menyiapkan susunan spiritual sembilan lapis untukmu. Xiao Yun tersenyum. Ini adalah keahliannya. Ketika Xiao Yun mengatur susunan spiritual, An Liu Yan mengeluarkan liontin batu giyok dari tempat yang mengejutkan. Liontin giyok itu terkubur jauh di dalam belahan dadanya, membuat sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak. Ini disebut jimat giyok hati surgawi, berisi tetesan api beku surgawi. Ini dapat memastikan keselamatan Anda, apapun yang Anda perbaiki. An Liu Yan secara alami berkata sebelum dia memakaikannya di leher Lin Yun sebelum dia bisa mengatakan apapun. Ketika jimat itu menempel di dadanya, Lin Yun bisa merasakan aura dingin, dan auranya segera menjadi tenang. Dia langsung tahu ini adalah harta karun dan tersenyum pada An Liu Yan. Setelah Xiao Yun memasang susunan spiritual sembilan lapis, wilayah ini terisolasi dari dunia luar, dan tidak ada yang akan memperhatikan mereka, terlepas dari keributan yang mereka timbulkan. Lin Yun kemudian mengeluarkan besi gagak emas ilahi. Besi gagak emas ilahi memiliki permukaan yang keras, dan ditutupi dengan rune yang samar. Itu adalah darah gagak emas ilahi, dan nilainya tidak lebih rendah dari tulang naga ilahi. Pada tingkat tertentu, itu bahkan lebih berharga, dan ini adalah besi gagak emas ilahi yang diberikan kepadanya oleh musuhan Kong. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun melayang-layang besi gagak emas ilahi di depannya. Ketika dia menuangkan energi astralnya ke dalamnya, permukaan besi gagak emas ilahi mulai meleleh, dan jejak retakan mulai muncul. Aura ilahi yang agung menyapu saat cahaya keemasan bersinar dari retakan. Kemudian, serangkaian ledakan bergema dari dalam Divine Golden Crow Iron. Ketika permukaan Divine Golden Crow Iron jatuh, logam emas yang dicairkan memancarkan cahaya menyilaukan yang tampak seperti magma mendidih. Karena terlalu menyilaukan, itu menjadi satu-satunya sumber cahaya di wilayah ini. Secara bersamaan, retakan mulai muncul di tanah, dan tanah segera menjadi hangus. Jimat yang menempel di dada Lin Yun memancarkan cahaya redup, dan aura dingin menyapu seluruh tubuhnya. Selaput putih muncul di permukaan tubuhnya, menahan gelombang panas yang menyapu tubuhnya. Selain gelombang panas dan tekanan, aura menusuk menyapu yang meninggalkan retakan di udara sekitarnya. Lin Yun menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi serius saat dia perlahan-lahan mengarahkan Divine Golden Crow Iron ke arah dirinya sendiri. N.